Sorotan lainnya saudara, pimpinan sebuah pondok pesantren di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tega mencabuli santrinya hingga hamil. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap di Bojonegoro, Jawa Timur. Pelaku tega mencabuli santrinya dengan iming-iming, korban akan dijadikan pimpinan di pondok pesantren miliknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, pelaku diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Kejadian ini sudah dari awal bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian di sini untuk kronologis, yang pertama pada tanggal 15 Januari 2021, korban untuk pertama kali disetudi oleh tersangka. Kemudian di tanggal 25, korban ini dinikai secara siri tanpa pengatuan dari orang tua korban.